Annyeonghaseyo, hei yorobun, selamat datang di channel sahabat kolosal. Dalam video kali ini, Mimin akan membawakan alur drama yang gak kalah seru berjudul Space, Space, Love. Selamat menonton! Intro Drama ini menceritakan tentang Jang dan Bi, seorang gadis prik yang sangat bodoh dalam bidang matematika tapi memiliki kemampuan prediksi yang baik. Di tahun terakhir ia sekolah, dan Bi harus berhadapan dengan ujian SAT atau semacam ujian masuk universitas yang menentukan masa depan anak-anak Korea seusianya. Tepat di hari ujian SAT, hujan turun daras. Apesnya lagi, dan Bi kehilangan payungnya. Ia tampak semakin menyedihkan ketika melihat semangat teman-temannya. Dan Bi pun insecure dan memilih untuk bolos dari ujian kali itu. Dan Bi pergi ke taman bermain dan sangat berharap akan menghilang saat itu. Tiba-tiba, sebuah kubangan menarik perhatiannya dengan mengeluarkan bunyi genderang. Kubangan ajab itu rupanya sebuah gerbang antardimensi yang dapat mengantarkannya ke zaman Joseon. Dan Bi ragu-ragu, tapi karena sedang frustasi, akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalamnya dan muncul dari kuali di tengah-tengah ritual pemanggilan hujan. Semua orang tercengang dengan penampilan anehnya, begitu pun dengan Dan Bi yang mengira itu hanyalah syuting drama Korea. Ia mengaku sebagai gosam atau siswa SMA. Tapi orang-orang Joseon salah paham dan menganggapnya sebagai pria yang dipotong kemaluannya seperti halnya seorang kasim. Semua masih tidak ada yang percaya dan menganggapnya berbahaya. Dan Bi bertemu dengan beberapa wajah dari masa depan, salah satunya kasim raja yang mirip dengan gurunya. Tapi beda orang, ia pun tidak dapat bantuan. Untuk menyelamatkan nyawanya, Dan Bi berlagak seperti dewa hujan dan layaknya di film-film seguk yang sering ditonton oleh ibunya. Saat orang-orang pada memberikan hormat, ia memanfaatkan waktu untuk kabur. Dan Bi benar-benar kerjebak di dunia Joseon. Ia menyamar sebagai kasim, tapi justru ditangkap oleh pengawal raja bernama Kim Yun Suk. Kebetulan, raja kali ini adalah orang yang rasional. Ia tidak percaya tahayul termasuk ritual pemanggilan hujan. Raja berharap ia mendapatkan ahli aritmatik agar dapat menaksir kapan hujan akan turun daripada mempercayakan pada ritual hujan. Yun Suk membawa Dan Bi ke hadapan raja karena sangat mencurigakan. Raja sendiri terheran-heran dengan penampilan Dan Bi. Mulai dari pakaian, sanggulnya, sampai dengan handphone. Dan Bi menjelaskan dirinya dari masa depan dan sangat pintar dalam matematika. Ia membual hanya untuk menyelamatkan nyawanya lagi. Raja ingin membuktikannya dengan soal Pitagoras yang biasanya diajarkan saat SMP. Materi yang cukup mudah bagi Dan Bi yang sudah kelas 9 SMA. Kalau menurut kalian, mudah nggak nih guys? Ia bisa mengerjakan seketika dan membuat raja kagum. Yang mendapat hadiah sebongka emas dan bisa kembali saat hujan turun. Wah, enak banget. Ngerjain Pitagoras dibayar emas ya guys. Tapi, emas itu habis seketika karena digunakan untuk bayar sewa kosan sebulan dan hanya diberi kembalian sebuah gelas besi. Ia pun terpaksa tinggal di kosan sederhana dengan fasilitas yang tidak sebanding dengan harganya. Dan Bi melanjutkan harinya sebagai kasim dan teman belajar raja. Raja yang sejak kecil mendapat pelajaran intensif ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dan Bi yang memiliki nilai terendah dalam matematika. Mereka pun harus belajar matematika dari dasar terlebih dahulu. Dan Bi satu-satunya orang yang bersikap santai di hadapan raja. Suatu ketika, Dan Bi mengajak raja untuk bermain game perkalian. Dan Bi dengan mudah menonyar kepala raja saat salah. Dan saat Dan Bi salah, raja memberikan hukuman potong tangan. Beruntung, ratu datang menghentikan mereka. Dan Bi tercengang karena ratu sangat mirip dengan sahabatnya dari masa depan bernama So Yun. Tapi, tentu itu orang yang berbeda. Kedatangan ratu untuk meminta waktu dengan raja. Tapi, raja selalu mengacuhkannya dan ratu harus pergi karena jam makan malam raja. Melihat makanan di hadapannya, perut Dan Bi tidak bisa mentoleransi. Alih-alih memberi makanan, raja hanya menggoda dan meremehkannya. Tidak terima, Dan Bi pun ingin mencari dapur istana yang ia sebut sebagai dapur janggem. Di sana, ia merebus tokpoki instan yang ia bawa dari masa depan. Raja terlihat menikmati dan ketagihan walaupun sangat pedas. Tapi, keesokan harinya, barulah efek tokpoki itu membakar perutnya. Raja diare dan menganggapnya sebagai hal yang sangat berbahaya. Dan Bi dengan santai menjelaskan tentang apa yang terjadi pada raja. Pengetahuan yang sangat mendasar tentang anatomi tubuh tersebut menjadi sangat berharga di zaman Joseon bahkan sampai dibukukan. Bukan hanya itu, ilmu biologi Dan Bi tetap pertumbuhan tanaman juga dibukukan sebagai dasar pertanian negara. Di tengah penelitian, Dan Bi menyempatkan untuk selfie bersama raja menggunakan HP canggihnya, salah satu scenes yang paling ikonik dari drama ini. Raja mengapresiasi Dan Bi CS dengan memberinya jeruk yang sangat berharga kala itu. Tapi bagi Dan Bi, itu hanyalah jeruk yang bisa dimakan sekali hab. Mulai dari sini, raja mulai modus ingin Dan Bi terus di sampingnya. Ia mengajak Dan Bi main sepak bola di lapangan, tapi Dan Bi mengejeknya karena raja payah. Raja yang tidak boleh berlari hanya berjalan cepat ingin menangkapnya. Keduanya kelelahan dan membaringkan tubuh di tengah lapangan. Tanpa sengaja, raja memukul dada Dan Bi dan menyadari sesuatu. Ia mengalihkan karena Dan Bi menyembunyikan sebuah jeruk lagi. Setelah bermain di lapangan, raja ingin pergi keluar istana. Sembaring menunggu raja ganti baju, Dan Bi yang gabut menggambar smile pada jeruknya. Tapi Dan Bi harus menunggu sangat lama karena raja bukan hanya ganti baju, tapi juga menyadari jantungnya berdebar saat ada di dekat Dan Bi. Ia bergegas, tapi Dan Bi sudah terlanjur pergi dengan Yun Sook. Suatu hari, keluarga ratu berencana untuk menjebak raja dengan obat perangsang agar bisa menaklukkan malam raja untuk ratu. Mereka berharap raja segera punya keturunan agar kekeringan lekas berakhir. Sayangnya, rencana itu gagal karena makanan itu dimakan oleh Dan Bi. Di tengah jam belajar raja, ratu penerobos masuk untuk menggoda raja. Tapi raja menolaknya dengan baik-baik. Tiba-tiba, jeruk Dan Bi menggelinding dan ia keluar dengan muka merah layaknya orang mabuk tidak terkendali. Ia berusaha menggapai ratu yang ia anggap sahabatnya, tapi ia justru tumbang dan membuat raja panik seketika. Ratu pun pergi dengan sangat marah dan raja harus menghadapi kegilaan Dan Bi akibat obat dari keluarga ratu. Dengan ketidaksadarannya, Dan Bi bicara penuh kejujuran termasuk perasaannya yang sedikit menyukai raja tapi juga membencinya. Raja menjaga Dan Bi sampai ia sadar dan pulih lalu mengantarnya pulang. Sesampainya di penginapan, raja mengajaknya untuk berteman dan Dan Bi memberikan jeruk smile-nya sebagai tanda pertemanan. Sayangnya, keluarga ratu terus mengawasi mereka. Keluarga ratu mendapat Dali untuk mengeksekusi Dan Bi karena dianggap menghina ratu. Tapi raja menolak pengeksekusian karena alasan pengetahuan Dan Bi yang sangat bermanfaat. Akhirnya, para menteri memberi Dan Bi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya menemukan hari tanpa matahari. Atau bisa dikatakan menaksir cuaca ya guys. Walaupun Dan Bi lolos, tapi ia salah faham dengan raja yang mengira akan dibuang saat sudah tidak dibutuhkan lagi. Terlepas dari hal itu, Dan Bi ingin bertahan hidup dengan tantangan para menteri. Ia meminta bantuan Yun Sook agar bisa menemukan alat untuk menakar intensitas air. Ia berusaha dengan sangat keras, sedangkan raja tidak bisa berhenti memikirkan Dan Bi. Dari sekian usaha, akhirnya Dan Bi bisa menyelesaikan perhitungan alatnya. Dan hujan turun seketika. Dengan begitu, saatnya Dan Bi untuk kembali. Kubangan gerbang dua dimensi juga sudah muncul. Tapi raja membulatkan tekadnya untuk menahan Dan Bi pergi. Raja tidak mempendulikan reputasinya dan berlari dengan jubah naganya untuk menemui Dan Bi. Apakah raja akan terlambat? Tidak, karena Dan Bi memilih untuk memeriksa karyanya terlebih dahulu. Ia sangat terharu karena bisa menyelesaikan proyeknya untuk pertama kali demi menyelamatkan hidupnya. Raja langsung memaluknya dengan penuh kasih sayang. Selain itu, raja juga menunjukkan perasaannya lewat detak jentung. Hujan berangsur redah dan kubangan gerbang dua dimensi pun menghilang. Dan Bi kehilangan kesempatannya untuk kembali ke masa depan. Lalu kedatangan Yun Sook mengalihkan topik. Ia ingin membawa Dan Bi kabur karena keselamatannya terancam oleh ayah ratu yang menganggap Dan Bi mata-mata. Yun Sook juga mengatakan ia sudah tahu jika Dan Bi adalah wanita karena adiknya selalu memanggilnya Nuna. Lalu datanglah segerombolan orang suruhan ayah ratu yang ingin membunuh Dan Bi. Sementara Yun Sook melawan mereka Dan Bi kabur dengan kuda padahal tidak bisa menungganginya. Ia teringat akan dance Gangnam Style dan berhasil menguasai kudanya. Sedangkan raja yang tahu nyawa dan Bi terancam langsung otw. Mereka bertemu di sebuah pantai yang sangat indah dan raja langsung menciumnya. Di lain sisi, Yun Sook berhasil membereskan musuh dan bertemu dengan ratu yang nekat jalan kaki setelah melihat jeruk Dan Bi yang raja simpan dengan baik. Ia menyadari identitas Dan Bi dan juga perasaan raja. Yun Sook berusaha untuk menenangkannya dan membawa ratu ke rumahnya. Rupanya mereka adalah teman masa kecil. Tapi Yun Sook tidak lagi mendukungnya setelah teman masa kecilnya itu diangkat menjadi ratu. Padahal ratu selalu ingin mendukungnya untuk mengembangkan bakat Yun Sook di bidang musik. Sementara itu, raja menghabiskan waktu berduaan di tepi pantai dengan Dan Bi. Mereka saling bertukar perasaan. Dan Bi menunjukkan permain bertuliskan love. Raja jadi ingin membuat abjad sendiri untuk Joseon. Dan Bi membandingkannya dengan Raja Sojon dalam lembaran uang dari masa depan yang merupakan pelopor abjad Joseon. Dan Bi percaya impian raja akan terwujud dan menjadi sejarah kelak. Selain itu, Raja juga kagum dengan isi tas Dan Bi yang penuh dengan barang-barang unik dari masa depan. Dari sana, Dan Bi jadi teringat ibunya yang pernah menyisipkan perman kesukaannya sebelum Dan Bi pergi ke ujian. Kini Raja sudah kembali ke istana. Ia memperkenalkan jam air karya Dan Bi sembari mengangkat Yeon Sook jadi tingkat 4 dan juga mengampuni Dan Bi. Ayah Ratu tidak terima tapi seorang menteri baik mengusulkan untuk menaikkan Dan Bi jadi tingkat 3. Dan Bi pun melanjutkan tugasnya untuk mengajari Raja. Selain belajar, Raja juga mengarang abjad Josion berdasarkan bentuk mimik saat mengucapkannya. Pada suatu malam, Dan Bi ingin membuat ramen di dapur janggemnya. Namun, ia bertemu dengan Ratu yang diam-diam ingin makan mie di sana. Dan Bi menawarkan ramen instannya dan lagi-lagi membuat Ratu ketanggihan. Mereka menghabiskan waktu berdua dan Bi mengatakan Ratu sangat mirip dengan temannya. Ratu juga meminta pendapat Dan Bi ketika ingin mewarnai lukisannya. Dan Bi dengan cerdas melubangi sebagian lukisan tersebut agar dapat mencocokkan dengan mudah. Dari sana, hubungan keduanya berangsur membaik. Bahkan, Ratu ingin mengangkat Dan Bi jadi seliraja atas persetujuan Ibu Suri dan tidak hidup dengan identitas palsunya sebagai laki-laki. Namun, Dan Bi justru ketakutan dan kabur karena tidak ingin nasibnya seperti Jang Hye Bin atau nama selir Jang Ok Jang yang juga pernah mimin review di channel ini ya guys. Usa Dan Bi sia-sia karena Raja berhasil menemukannya. Raja sebenarnya sudah tahu Dan Bi adalah wanita setelah beberapa kali memaluknya dan mendengar adik Yun Suk memanggilnya Nuna. Raja menyembunyikan Dan Bi di kamarnya dan mereka pun tidur bersama. Kini Dan Bi sudah diangkat jadi seliraja tapi ia juga ragu karena sangat rindu dengan kampung halamannya. Rasa rindu Dan Bi semakin besar saat Ratu mengajaknya bertemu Ibu Suri yang memiliki wajah sangat persis dengan ibunya di rumah. Dan Bi menangis terseduh-seduh dan membuat Ibu Suri kebingungan. Hal itu semakin membuat Dan Bi ingin pulang. Ia berniat pamit dengan Raja tapi sebelum itu Raja sudah mengajak ke ruangan rahasianya untuk melihat mahakarya berupa abjad Joseon yang sudah selesai ia kerjakan. Selain itu Raja juga memberinya jepit rambut dan meminta Dan Bi untuk terus berada di sampingnya. Sayangnya keputusan Dan Bi sudah bulat untuk meninggalkan Joseon walaupun Raja sudah sampai memohon-mohon. Raja sangat kecewa dan bergegas pergi meninggalkannya tanpa disadari sebuah bahaya mengancam Dan Bi. Ayah Ratu berencana membunuhnya Dan Bi tertusuk di bagian belakang dan ruangan rahasia Raja dibakar habis menganguskan maha karya Raja Ratu tidak sependapat dengan ayahnya karena Dan Bi adalah teman pertama yang mengajaknya berbicara di istana tidak seperti ayahnya yang hanya bisa marah-marah menuntut keturunan Ratu langsung memberi tahu Raja situasi Dan Bi saat ini Raja pun bergegas menyelamatkannya dan menyadari bahaya yang akan Dan Bi hadapi jika berada di Joseon Dan Bi selamat berkat Raja dan buku tebal di dalam tasnya yang melindungi dari pedang saatnya membereskan ayah Ratu ia menentang karya Raja yang ingin membuat abjad karena takut rakyat akan sok pintar dan menentang kehendak Raja tapi tentu hal itu tidak bisa Raja terima karena Raja ingin mencerdaskan anak bangsa cileh Raja berkata jika kau tak perlu takut dengan hari ini hanya karena hari esok yang belum terjadi ayah Ratu pun memahami maksud Raja dan meminta ampun semua sudah beres saatnya Dan Bi kembali ke dunianya ia memberikan catatan dari dalam buku pelajarannya untuk mengganti karya Raja yang terbakar Dan Bi bersyukur bisa menjadi bagian dari Joseon ia menyadari kemampuannya bukan karena bodoh tapi hanya saja salah zaman Raja masih berat untuk melepaskannya tapi tidak bisa menentang kehendak Dan Bi Dan Bi berpamitan dengan Yeon Suk dan adiknya lalu melanjutkan perjalanan ditemani Raja menuju pantai kala itu hujan turun dan gerbang antar dua dimensi terbuka kembali Raja memberikan ciuman terakhirnya dan melepas Dan Bi menghilang Raja berjanji akan menemuinya lagi entah sampai kapanpun itu Dan Bi kembali ke dunianya hari-hari yang Dan Bi habiskan di masa lalu hanya berlaku sepersekian detik di masa depan ia langsung kembali ke sekolah untuk melanjutkan ujiannya Dan Bi juga kembali ke pelukan ibunya Kini ia bekerja paruh waktu di sebuah tos serbah dengan tetap menggunakan jepit rambut pemberian raja Dengan ditemani teman setianya Sohun Sohun memberitahukan webtoon rilisan terbaru tentang Raja Seojun yang memiliki banyak anak dan juga selir Selain itu ada bintang baru dalam dunia musik yang tidak lain adalah Yun Suk Lalu bagaimana dengan Raja di masa depan ia menjadi sosok pria tampan yang naksir dan Bi pada pandangan pertama pria itulah yang menemukan payung dan bi dan menagdirkan mereka untuk bertemu kembali drama drama pun selesai dengan penuh kebahagiaan buat kalian yang mau request boleh dong tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih terima kasih Sampai jumpa